Intro Kita awal informasi pagi ini, pemirsa 4 gadis anak baru gede atau ABG di kota Palembang yang masih berusia 15 hingga 16 tahun dilaporkan menghilang sejak minggu siang. Mereka pamit endak membeli makanan dan hingga kini belum juga pulang. Tengis kekhawatiran serta ketakutan para orang tua ini terjadi saat mendatangi jatuhan Raspolda Sumatera Selatan. Mereka berharap para anaknya dapat segera ditemukan dan kembali dalam keadaan selamat. Dari keterangan para orang tua, anaknya menghilang dari rumah sejak minggu 16 Mei sekitar pukul 2 siang. Keempatnya pamit endak membeli makanan model yang tak jauh dari kediamannya. Keempat ABG tersebut yakni Rodiah Inda Lesari, 15 tahun, Nina Donalia, 16 tahun, Nadia Tri Agustina, 15 tahun, dan Iyunita Malasari, 15 tahun. Semuanya merupakan warga Jalan Sukakarya, Lorong Kayu Lerus RT 45, RW 08, Kelurahan Soekarami, Kecematan Soekarami, Kota Palembang. Menurut Iuyun, 49 tahun orang tua Nina Donalia tidak ada permasalahan dengan anaknya. Terakhir, anaknya sempat pamit keluar rumah untuk membeli makanan bersama ketiga temannya dengan berjalan kaki. Namun hingga sore hari, anaknya tidak kembali pulang. Nina Donalia, anak aku, sudah itu Yuni, sudah itu Iyut, sudah itu Iyut, sudah itu Nabi, itu, itu, siapa tak? Indah, Indah. Neman di telpon tapi di-rate sama dia, di apa itu maksudnya dimatikan. Tapi nyambung ya, nyambung. Nyambung tapi dimatih ke, sudah pernah di... Ada WA? Ya, sama, baik itulah. Masuk terkirim. Masuk terkirim tapi tidak ada di... Masuk terkirim, tidak ada di mulai. Sampai saat ini, mereka memang sudah tidak ada di sini. Oke. Karena anak yang dinyatakan hilang tadi. Tapi apakah dia dibawa keluarganya, atau dia tabur dari rumah, ataupun ada sesuatu yang lain, kita belum tahu. Jadi saat ini sebatas laporan, laporan orang-orang bangga? Ya, kami selaku dari kejahat atas, meresponnya. Nah, kemarin direspon dari depan, dan kami akan nanti koordinasi dengan Kabak Bin Ordu. Untuk laporan ini, kami yang ambil untuk tidak lanjut. Selain melapor ke polisi, para orang tua juga sudah mencari keberadaan anaknya di rumah keluarga, serta ke rumah teman-teman anaknya. Para orang tua berharap anak-anaknya dapat segera ditemukan dan pulang dalam keadaan selamat. Dari Palembang, Firdaus, Ainyus melaporkan.